Allah, Allah Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi jamaah yang baru bergabung bersama kami Hari ini temanya adalah Jadi laki-laki kok kasar Tadi sudah dijelaskan juga sama Ustadz Abimaki Ternyata kasar itu bukan dalam kategori perilaku aja Ternyata tatapan, ucapan juga bisa dianggap kasar Kalau memang tidak pada koridornya Nah berikutnya kita tanya lagi nih sama Ustadz Abim Ustadz Abim Tanya lagi nih Bagaimana bisa diceritakan mungkin Dulu Rasulullah SAW selalu bersikap lemah-lembut Kepada istri-istrinya Hingga patut menjadi figur contoh bagi para suami Agar tidak bersikap kasar kepada istri Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Kalau melihat daripada pribadi Rasulullah SAW kepada istri yang beliau miliki Masya Allah Cukuplah melihat satu ayat yang sangat indah Atau dalam satu surah yang sangat luar biasa Kenapa? Lihat bagaimana Rasulullah Sangat menghargai dan mencintai wanita Atau istri-istrinya Dengan khidmat dengan 100% cinta yang ada Masya Allah Kita lihat saja satu kisah yang ada dalam surah Tahrim Bagaimana Rasulullah Demi mencapai tinggi cinta kepada wanita Kepada istrinya Sampai rela melakukan sesuatu perbuatan Dan Allah menegurnya Dengan kata-kata yang indah juga Puntan Mari kita lihat kisah ini Rasulullah SAW Kalau selesai sholat asar Itu berjalan silaturahim kepada istri-istri beliau Hanya dengan mengucapkan Assalamualaikum sehat Aisyah Waalaikumsalam Assalamualaikum sehat Zainab Waalaikumsalam sehat Assalamualaikum ya Ummu Habibah Begitu Hanya berputar saja Setelah itu apa? Dimana tempat hari itu gilirannya tinggal di situ Tapi saat itu Zainab Salah satu daripada istri Rasulullah Begitu Rasulullah datang Sudah menyiapkan madu Dan dia katakan Ya Rasulullah singgahlah sejenak Silahkan aku sudah siapkan madu Rasulullah masuk ke dalam Dan meminum madu tersebut Agak sedikit lama tinggal di rumahnya Zainab Padahal bukan bagiannya Rasulullah ya namanya juga minum madu sejenak Lalu keluarlah Setelah keluar Terlihat oleh Hafsoh Terlihat oleh Siti Aisyah Lalu mereka berbicara Kenapa Rasulullah singgah disana lebih lama Lalu Siti Aisyah dan Hafsoh sepakat Dengan mengatakan Siapapun besok yang didatangi oleh Rasulullah Kita diam aja Maksudnya apa? Nggak usah dikasih senyum Ataupun mau ditegur bertanya Kenapa engkau minum madu disana Sementara di rumah kami tidak? Subhanallah Begitu datang pertama kali ke rumah Siti Hafsoh Siti Hafsoh wajahnya tidak seperti wajah biasanya Rasulullah sangat tahu Suami melihat wajah istri yang kurang menyenangkan Tahu apa tidak? Istri begitu melihat wajah suami yang kurang enak dalam hatinya Bisa dicek? Bisa Ini suami saya lagi ada masalah Ini wajahnya begini Maka saat itu Rasulullah mengatakan Ya Rabb Gara-gara madu ini Aku jadi begini sama istri-istriku Maka mulai hari ini Aku haramkan madu Demi cintaku untuk istri-istriku Masya Allah Gara-gara madu ini Gara-gara madu ini Ini menjadi berantem istri ini Baik madu lahiriah atau batiniah Punten Tidak usah diartikan mana-mana Ya tapi ini benar-benar madu yang diminum Makanya katanya Kalau mau mengecek itu adalah madu asli Atau madu palsu Bawa ke rumah madunya Kalau marah berarti itu madu asli katanya Tidak dulu Simpan ayah anda bunda Ternyata Rasulullah katakan Ya Rabb Gara-gara madu ini Aku ini menjadi bikin ribut istri-istriku Maka aku haramkan bagiku madu Kenapa? Ini agar istriku ridok kepada aku Agar istriku sayang kepadaku Aku buktikan Demi cintaku Aku haramkan ini Apa kata Allah? Kedua Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas Ya ayyuhan nabi Limatu harrimu ma'ahallallahu Lakatabtaki maradota azwajik Allah tahu Hai nabi Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan Ini semuanya demi kecintaanmu kepada istri-istrimu Masya Allah Sebegitunya Rasulullah Melihat perasaan wanita Jangan sampai Apa terjadi Hal yang menakutkan Buntan Setiap ada perbedaan Pendapat antara suami dan istri Sebenarnya api kecil sudah nyala Cek Iya Maka pandai-pandailah Mematikan api itu Jangan sampai besar Rasulullah s.a.w. Walaupun melakukan hal ini Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Ya ayyuhan nabi Kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah aku halalkan Demi mencari keritoan daripada istri-istrimu Subhanallah Bagaimana kelembutan hati Rasulullah Yang tertutur dengan ucapan yang ada Rasul s.a.w. Dalam keadaan apapun bisa dibikin bercanda Kenapa? Padahal serius bisa menjadikan sesuatu hal yang meledak Rame Saat tidur Rasulullah Tiba-tiba Siti Aisyah ada curiga Tangannya cari-cari Rasulullah Biasanya di sampingnya karena gelap Dicari-cari ternyata pek Kepala Rasulullah kepegang lagi sujud Rasulullah Subhani Rabbiyal A'la Kata Rasulullah Subhani Rabbiyal A'la Wabihamdi Kata Siti Aisyah Ya Allah Aku setelah suudhan Dikira Rasulullah pergi kemana Ternyata Rasulullah sedang sujud Setelah saya sujud Rasulullah coba Kalau mau bertanya Curiga sama aku ya Memang kamu curiga terus sama aku Dasar wanita itu Pikirannya Enggak begitu Pikirannya kotor terus Tidak-tidak Apa yang disampaikan Rasulullah Dengan indah Aja akas syaitanuk Datang ya setanmu baru bangun tidur itu Setan bisa datang sama orang Yang bangun tidur begitu ya Lijau oleh Siti Aisyah Alakim bin syaitan Kamu gak punya syaitan ya Ada tapi syaitanku sudah menyerah kepada aku Kamu tetap akan menjadi orang yang paling kucintai Dunia akhirat Langsung senyum Padahal udah curiga banget Mematikan percikan api yang pertama Itu adalah paling indah dalam hubungan keluarga Mudah-mudahan ada manfaatnya Satu inspirasi kisah yang sangat luar biasa Terjadi pada Rasulullah dan Siti Aisyah Tepuk tangan buat Ustaz Habib Ternyata madu bisa membuat bertengkar ya Bukan racun ya Iya madu bahaya itu Madu di tangan Racun Mau madu atau mau racun bu? Mau dimadu atau mau diracun? Jangan-jangan Jangan bercana-bercana ya Baiklah mungkin boleh kita undang Ustaz Molan Ustaz Siang Ustaz Alulu juga Karena kita akan memberikan kesempatan Kepada jamahan di studio Yang mau bertanya Berhubungan dengan tema kita Pagi hari ini Yuk Yang mau bertanya Silahkan ini dia Waktunya Angkat tangannya Paling tinggi Yuk Semuanya angkat aja Pada ragu-ragu ya Tapi tadi ada yang curi start Di sebelah kanan Ustaz Molan Nah ini ibu-ibu ini boleh ya Pak Ustaz ya Silahkan ibu Assalamualaikum Namanya siapa Dari mana ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya ibu Yeti Sumiyati Dari Soraya Bandung Akan bertanya kepada Ustaz Begini Ini mah bukan pengalaman saya Saya mau tanya Ada teman saya Udah 10 tahun menikah Tapi kelihatannya Bukan kelihatannya Dia tuh Keren sama saya Masuka rumah tangganya Cek cok Berantem Terus gitu ya Tapi ini Dia tuh bertahan Terus diem aja Mikir katanya Dia tuh Kalau mau cerai Gimana anak saya Gimana Dikasih saran sama mertuanya Sabar saja Udah lama Sakit hati Katanya dia tuh Suka curhat sama saya Gimana Saya di rumah tangganya Udah 10 tahun Tapi saya gini-gini terus Kata saya juga Sabarlah Mudah-mudahan Ada Allah Mengubah wataknya Tapi dia udah Sudah sekarang Sudah 3 tahun sekarang Sudah rasanya Sudah tahan lagi Ustaz Karena sikap suaminya Gitu terus Nah sekarang Yang saya mau tanyakan Apakah Istri itu harus bertahan Atau Apakah Watak suaminya itu Bisa berubah Watak yang jeleknya Bisa berubah Atau tidak Mungkin Itu saja yang saya Haturnun Ibu Pertanyaannya bagus sekali Yuk Bilih Teka Hartos Pertanyaannya Kau abis ditranslate Manganya Jadi gini Jadi pertanyaannya Tadi ada yang menikah Temannya Awal-awalnya mungkin baik Romantis dan lain-lain Tahun ketiga mulai nih Menunjukkan watak Aslinya Mulai dari Kasar Berpilaku Gak baik Dan lain-lain Tapi si istrinya ini Sabar terus Sampai pertanyaannya Sampai kapan Dia harus dibeginikan Terus boleh gak Misalnya nanti Misalnya udah habis kesabaran Minta Misalnya Al-Wazubillah Menelik Cerai gitu Silahkan Pak Ustadz Selama masih ada jalan keluar Jangan ambil Yang solusi yang terakhir itu Karena Ya namanya Maaf ya Suami istri kan Sudah berjodoh Dan berusaha Mempertahankan rumah tangga Dengan baik Kalau dikit-dikit cerai lagi Dapat lagi dikit-dikit cerai lagi Gak bagus Makanya selesaikan Permasalahan Dengan cara apa Ketika ada suami yang kasar Maka istri Jangan ikut kasar Padamkan api dengan air Bukan dengan api juga Kemudian apa Jangan terburu-buru Ada namanya Usaha Kesabaran Kemudian Apa salahnya Kalau kita minta maaf Maaf ya Punten Punten Mungkin ada Ada masalah Gitu Tanyakan Jangan Jangan memperbaiki orang Tapi memperbaiki diri sendiri Kenapa suamiku seperti ini Mungkin penyebabnya saya Seperti itu Bu Ya Jangan ikut emosi ya Nah ustazah lalu Misalnya dari dalam diri Kita udah introspeksi diri Kita udah minta maaf Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Molana Kira-kira Gimana caranya ya Biar suaminya ini mungkin sadar Kalau dia berpilaku Gak baik Iya Pertama kita lihat Bagaimana Bentuk kasarnya Kalau masih Kasar yang memang Verbal Insya Allah Mudah-mudahan Bunda bisa sabar Kemudian kita pun juga Senantiasa Menggali ilmu pengetahuan Ajak suami untuk bisa Hadir di pengajian Insya Allah Kemudian apa Panggil orang yang Ketiga Entah itu Apa guru yang disegani Atau mungkin orang tuanya Untuk bisa memberikan Nasehat Karena memang kadang Untuk kita Ketika kita memberikan Nasehat Kok susah ya Tapi insya Allah Mudah-mudahan orang yang Ketiga itu lebih mudah Kemudian senantiasa Berdoa Dan jangan putus Kesabarannya Senantiasa bersabar Selagi hanya dalam Verbal ya Kasarnya Belum yang nonverbal Atau dari segi fisik Karena banyak resiko Yang diambil Termasuk anak Anak itu aset terbesar Ketika dia melihat Orang tuanya Berpisah Kemudian berkelahi Itu akan menjadi Hal yang buruk baginya Termasuk psikologinya Insya Allah Terima kasih Ustaz Abimaki Ada yang tambahkan mungkin Iya Bismillahirrahmanirrahim Pasti ada kekurangan Dan kelebihannya Manusia ini sangat pandai Melihat kekurangan Apalagi dalam pasangan Tolong Syukuri Kebaikan apa yang dia miliki Insya Allah Kebaikan itu akan Semakin hari Semakin bertambah Bertambah Tapi kalau pandai Melihat kekurangannya 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 Pasti kekurangan itu Akan selalu nampak Menjadi besar Iya Dan selanjutnya Yang kedua Doa dan yakin Pada Allah Kalau doanya akan dikabulkan Kadang-kadang Masalah dalam doa Kita sendiri yang membatasinya Kayaknya gak mungkin berubah deh Gara-gara itu Jadi tidak berubah-berubah Iya Doa kokoh kuat Yakin Kalau doanya akan dikabulkan Bismillah Semoga berubah Allah ibarif Gitu Ibu Terima kasih Ustaz Syam Kalau berbicara tentang Karakter atau watak Itu ya Ibu ya Kita tahu semua bahwa Itu adalah sesuatu yang Sangat sulit dirubah Bahwasannya sifat manusia Udah wataknya seperti itu Makanya dalam Al-Quran Disebutkan Ketika Nabi Musa Diminta untuk berdakwah Kepada Fir'aun Ibu sebutin sifat jelek Semua sifat jelek Yang Ibu pikirkan Di dalam otak Ibu Itu ada semua Sama Fir'aun Tapi disuruh Nabi Musa Disuruh untuk Berdakwah secara lembut Mudah-mudahan Fir'aun Bisa ingat Bisa ingat Kalau gak ingat Takut Jadi kalau misalnya Kita gak bisa merubah Wataknya suami Kita bikin dia Takutnya bukan sama Ibu Takutnya bukan sama istri Tapi takutnya sama Allah Takutnya sama Allah Ingatnya sama Allah Sehingga dia bisa menahan Yang namanya Watak pemarahnya tersebut Insya Allah Sepertos gitu Ibu Haturnun sami-sami Ibu Jadi jangan menyerah Jangan ada kata bercerai Terus berjuang ya Kalau ada lagu Ada yang nyanyinya gini Demahasif Jangan yang merah Eh bukan Jangan menyerah Jangan menyerah Maksudnya itu maksudnya ya Baiklah terima kasih pertanyaan Ibu Mudah-mudah menjadi solusi Untuk kita semua ya Nah seperti janji kami sebelumnya Kalau sekarang kita akan membaca Al-Quran bersama ya Sekali lagi silahkan Dibuka yuk Al-Qurannya Jaman yang di rumah Silahkan dibuka juga Surat Al-Baqarah Ayat 119 hingga 120 Karena sekarang waktunya Di segmen Yuk baca Al-Quran Baik Ustaz Jam Silahkan waktu dan tempat Kami persilahkan Baik Jaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah buka Al-Qurannya Bu Di halaman 18 Kalau pakai Quran hafalan Atau Quran Madinah Itu cetakan Madinah Itu ada di halaman 18 Ayat 119 Surah Al-Baqarah Wajah kiri Sebelah kiri Di bawah sekali itu Awal ayatnya Inna arsalnaka A'udzubillahiminashaytanirrajim A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna arsalnaka bilhahat Bilhahat bishira Wana zira Inna arsalnaka bilhahat bishira Inna arsalnaka bilhahat bishira Wana zira Wala tus'al u'an ashabi aljahim 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 Sadaqallahul adzim Sadaqallahul adzim Allahummarhamun Nabi Al-Quran Nah jamaah yang di rumah, jamaah yang di studio Jangan ditutup dulu Al-Quran-nya Insyaallah setelah ini kita mau lanjut lagi baca ayat 121 Sampai dengan ayat 123 Dan juga buat jamaah yang masih penasaran Insyaallah masih di tema kita Laki-laki kok kasar Setelah ini insyaallah ada tausia dari Ustadz Maulana Yang menjelaskan tentang ancaman dan hukuman dunia akhirat Bagi laki-laki yang kasar Makanya, tapi setelah yang satu ini ya Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!